selamat berjumpa kembali ya bun di channel dapur hawila saya percaya bunda hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya bun dan kali ini ya bun saya akan bahas bagaimana cara membuat bingkuh babak yang enak kita buatnya simple ditepun saja ya bun disini saya akan terangkan bahan-bahan yang akan digunakan yang pertama yaitu tepung ketan sebanyak 300 gram dan saya pakai juga kelapa parut 200 gram dan saya pakai juga disini gulanya sebanyak 100 gram dan saya pakai juga menteganya 50 gram dan disini juga ya bun saya gunakan garam secukupnya atau setengah sendok dan penilinya 1.4 sendok ya bun dan disini saya pakai juga ya bun air kelapanya sebanyak 100 ml ya bun dan saya pakai juga santannya 100 ml saja ya bun kebetulan santan di rumah tidak ada santan yang cair jadi ini saya pakai ya bun setengah saja karena ini ukurannya yang 200 ml tapi kalau bunda punya kelapa yang besar diperas lebih bagus ya bun nah inilah ya bun bahan-bahannya untuk kita membuat pingko babat ya bun dan selanjutnya kita akan aduk bahan-bahan ini kemudian kita masukkan 100 ml santan atau setengahnya ya bun oke saya agak-agak aja bun kemudian saya masukkan air kelapa kemudian saya masukkan garam dan penili kemudian saya masukkan gula kemudian saya masukkan kemudian ya bun kemudian ini kita masak ya bun kita aduk-aduk sampai dia benar-benar mendidih dan tercampur ya bun oh iya bun jangan lupa ya bantu like dan subscribe ya bun dan setelah berangkarinnya seperti ini sudah larut ya bun lalu selanjutnya kita masukkan kelapa parut tadi setelah tercampur bun kemudian kita matikan kita diamkan ya bun ya bun setelah dingin seperti ini kemudian kita campur ya bun tepung ketan tadi kemudian kita aduk-aduk ya bun sampai dia bisa kita bentuk ya bun setelah setelah kita campur semua seperti ini kemudian ini pun tangan saya kita siap kemudian kita campur kemudian ini ya bun yang beli keadonan pastikan tangan yang sudah siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah semua siap kita bentuk, kemudian kita masukkan tetap belum gini bun, kita masak kita panggil ya bun ya bun, kemudian nanti kita balikkan tapi kita tunggu sebentar ya bun ya bun, kita buat dengan api sedang ya ya bun setelah 2 menit atau 3 menit kita lihat dulu ya bun di baliknya, apakah sudah bisa dibalik ya bun seperti ini ini bun ya, sudah saya balik balalat, teh beli sudah matang dia matangnya tidak terlalu lama ya bun dengan sekitar 2 menit saja sudah masak ya bun ini sebentar lagi sebentar lagi ini sebentar lagi ini sudah matang ya bun ya bun ya bun, kita panggil 3 sampai 5 menit ya bun oke ini sudah matang ya bun sudah bisa kita angkat ini bun sudah bisa kita angkat jadi buatlah seperti ini setelah adonan selesai kita bentuk kita masak seperti ini sampai selesai semua ya bun adonannya ya bun inilah hasil akhir dari tadi resep kita pingko babak sungguh enak nikmat ya bun selamat selamat berjumpa kembali di channel dapur hawila ya bunda bunda cantik terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa kembali ya bun dibantu like dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati